Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore, kali ini bersama saya David Silahoy. Pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat situasi lalu lintas terkini di kawasan Gadok, Jawa Barat. Dan kini kita sudah terhubung dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri. Selamat sore, Brigadier Jessica. Bagaimana situasi lalu lintas di sana? Baik, terima kasih David dan selamat sore pemirsa. Berikut kondisi arsul lintas pada kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan hari libur tahun baru Islam pada sore hari ini. Baik itu dari arah Jakarta ataupun Ciawi yang akan menuju ke puncak, sore hari ini memang dalam keadaan ramai. Dimana perlambatan percepatan hanya terjadi celang traffic light dan selepasnya dapat mengalir lancar. Dan pengendara juga dapat menempuh kecepatan per kisar 40 hingga 60 km per jamnya. Dan kendaraan sore hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda empat, baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Dan untuk diberlukannya, rekayasa one-way atau kontraflow pada kawasan ini juga bersifat situasional tergantung dengan perkembangan kondisi arsul lintas setempat. Kepada para pengendara untuk tetap di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah, karena dapat membayakan diri Anda pribadi ataupun pengendara lainnya. Saat ini juga sudah ada petugas kami yang stand by di lapangan untuk mengatur kondisi arsul lintas pada sore hari ini. Sedangkan dari arah sebaliknya itu puncak yang menuju ke Jakarta juga dalam kondisi kondusif lancar. Perlambatan percepatan terjadi celang traffic light dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan lancar. Pada kawasan ini juga banyak terdapat bus dalam kota. Untuk itu kepada para pengendara tetaplah menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta mengkondisikan kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kepada para pengendara untuk berhenti tepat di belakang garis tok menghormati hak setiap pejalan kaki. Dan bagi Anda yang akan berkendara, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan mematuhi aturan serta aran petugas kami di lapangan. Antisipasi kondisi cuaca di puncak yang tidak menentu, mohon untuk berhati-hati dengan mempersiapkan lampu kendaraan Anda menghindari adanya kabut. Dan bagi pengendaraan roda dua untuk memediakan jas hujan, namun tidak dalam bentuk ponco dan hindari memakirkan kendaraan di bahu jalan. Dan guna mendisiplinkan para pengguna lalu lintas, Korps Lalu Lintas Polri mencatwalkan operasi patuh berlangsung sedari 10 Juli hingga 23 Juli 2023. Dan dilakukan serentak secara nasional. Untuk itu kepada peserta lalu lintas agar mentaati setiap peraturan berlalu lintas. Dan pemeriksa, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi tentang arsul lintas terkini, dapat menghubungi call center kami di 15669, serta SMS center kami di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertip, salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya, Brigadier Jessica melaporkan dari kawasan Gadok, Jawa Barat dan selamat bertugas kembali. Salam presisi.